bismillahirrahmanirrahim ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya alhamdulillahirrahmanirrahim kembali kacasa menyapa kepada seluruh bapak ibu serta pemirsa padang tv dimanapun berada tentunya dalam acara cerdas Quran 2021 Kota Padang Panjang berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kota Padang Panjang dan tentunya acara ini merupakan bentuk kerjasama padang tv bersama dinas pendidikan Kota Padang Panjang serta disponsori oleh Bapak Asli Kaidir PT Paragon dan Bank Negeri Cabang Padang Panjang baiklah pada hari ini terdapat 6 regu yang akan bertanding dimana nanti regu yang mendapatkan nilai tertinggi akan melanjutkan ke babak selanjutnya sebelum kita panggil regu yang sangat luar biasa di siang hari ini kembali kacasa mengingatkan kepada seluruh bapak ibu untuk tetap mempertahankan prokes kesehatan serta memakai maskernya baiklah langsung saja ini dia dari regu A SD Negeri 06 Padang Panjang Timur berikan tepuk tangan yang meriah ini dia dari regu A dari SD Negeri 06 Padang Panjang Timur iya selanjutnya dari SD Negeri 07 Padang Panjang Barat inilah dari SD Negeri 07 Padang Panjang Barat yang nantinya akan menduduki regu B iya selanjutnya dari SD Negeri 07 Padang Panjang Timur dan inilah dari SD Negeri 07 Padang Panjang Timur di mana nantinya akan menduduki regu C selanjutnya dari SD Negeri 08 Padang Panjang Barat iya selanjutnya dari SD Negeri 08 Padang Panjang Barat inilah dari SD Negeri 08 Padang Panjang Barat yang nantinya akan menduduki regu D iya selanjutnya yang akan menduduki regu E ialah SD Negeri 08 Padang Panjang Timur tepuk tangan yang meriah untuk SD Negeri 08 Padang Panjang Timur yang nantinya akan menduduki di regu E iya dan ini dia regu yang terakhir pada episode kali ini yakni dari SD Negeri 09 Padang Panjang Barat dengan tepuk tangan yang meriah untuk SD Negeri 09 Padang Panjang Barat di mana nanti akan menduduki di regu E baiklah Bapak Ibu dan para pemirsa inilah 6 regu yang akan bertanding pada episode kali ini saya berikan tepuk tangan yang meriah untuk ke 6 regu yang sangat luar biasa di siang hari ini sebelum kita mulai Kak C saya ingin tiap regu memperkenalkan dan juga membawakan yel-yel masing-masing baiklah kita mulai dari regu A silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari SDN 6 Padang Panjang Timur dengan juru bicara Adelzi Rahma Fadzria di samping kanan saya di samping kiri saya Nurli Rahmadani inilah yel-yel kami Hai teman-teman kami dari SDN 6 datang untuk cerdas Quran cerdas Quran di Padang TV Hai teman-teman ayo rajin baca Quran semangat patah menyerah membangun Hafiz Quran SDN 6 juara SDN 6 semangat SDN 6 paling keren takbir Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar iya berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu A baiklah selanjutnya regu B Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari SDN 7 Padang Panjang Barat saya sebagai juru bicara Hafizatul Khairiyah di sebelah kanan saya Fatir Al-Razab di sebelah kiri saya kami akan menampilkan yel-yel SDN 7 Padang Panjang Barat hebat bermatabat taat Allah wakbar la ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah Allah wakbar Al-Quran selalu di hati iya berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu B baiklah selanjutnya regu C silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan kami dari SDN 7 Padang Panjang Timur saya sebagai juru bicara bernama Dafa Mudafar dan penamping saya di sebelah kanan Maulana Alvina dan penamping sebelah kiri saya berikan Tara Aditya kami akan kami akan melakukan yel-yel kami siapa kita siswa siswa dimana kami siswa SDN 7 Padang Panjang Timur pintar dalam pendidikan agama pasti bisa memang bisa harus bisa Budi Pekerti merupakan tombak menuju kemenangan doakan kami agar menang amin nyarabal alamin takbir Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar iya berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu C baiklah selanjutnya regu D silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan saya sebagai juru bicara kurota Unifil Haroka di sebelah kanan saya adalah Nirmala Ramanti sebelah kiri saya Husna Aishifah ini yel-yel dari sekolah kami SD 8 siap? siap! yel-yel SD 8 kami dari SD negeri 8 padang panjang barat siapkan lomba dalam acara cerdas dan mat Quran yes yes kami dari SD 8 pintar dan cerdas dan punya kreativitas ayo ayo semangat let's go SD 8 semangat semangat SD 8 insya Allah bisa SD 8 Allah wakbar SD 8 luar biasa iya berikan tempat tangan yang meriah untuk regu D selanjutnya regu E silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Iya berikan tempat tekan yang meriah untuk regu F Baiklah Bapak Ibu dan Pemirsa inilah 6 regu yang nantinya akan bertanding pada episode kali ini Baiklah tadi kita sudah melihat ke 6 regunya sudah memperkenalkan diri dan juga yel-yel Ada saatnya kita juga perkenalan dahulu dengan juri kita yang sangat luar biasa di siang hari ini Yang pertama yaitu ada Kak Ade Putra dimana beliau merupakan penyeluh agama Islam kemena kota Padang Pimpinan Rumah Tafis Quran Nurul Qodi kota Padang Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Kak Cesa Assalamualaikum anak-anak semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekmen yang sekarang Kak itu luar biasa busananya bermacam beragam warna Seperti indah pelangi terlihat mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi pelangi dan menjadi penyejuk oleh orang tuanya guru-gurunya dan berguna bagi bangsa dan negara Amin pendiri dan juga pimpinan rumah Quran Al-Kahfi di Kabupaten Agam sekaligus pendiri dari TK Quran Al-Kahfi di Kabupaten Agam juga Assalamualaikum Kak Faisal Waalaikumsalam Kak Cesa Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini peserta yang paling unik nih Karena semakin siang menjelang sore semangatnya semakin membara Betul gak Ustaz? Tapi abang mau tes dulu, kakak mau tes dulu, mau gak? Mau Mau gak takbir sekuat-kuatnya? Bisa? Bisa Oke coba takbir Allah Lebih semangat lagi, takbir Allah Ya terima kasih Kak Baiklah Bapak Ibu dan hadirin Itu dia tadi juri kita yang sangat luar biasa di siang hari ini Disini Kak Cesa lihat sepertinya adik-adik sudah tidak sabar untuk masuk ke segmen yang pertama Bagaimana adik-adik sudah siap untuk masuk ke segmen yang pertama? Insya Allah siap Sudah siap? Insya Allah siap Siapa yang mau jadi juara satu? Siapa yang mau jadi juara satu? Wah semuanya nih mau jadi juara satu Yang mau juara dua? Juara tiga? Yah gak ada nih Gimana dong? Gak mungkin semuanya jadi juara satu Yaudah gak apa-apa Yaudah kita langsung saja masuk ke segmen yang pertama Ini dia segmen pertama Babak Sambung Ayat Baiklah kita sudah masuk ke segmen yang pertama yaitu Babak Sambung Ayat Dimana nanti adik-adik harus melanjutkan surah yang dibacakan oleh temannya Dimulai dari yang di tengah lanjut ke yang kanan dan yang ke kiri Perwakilan Regu nanti mengambil surah yang ada di Kak Cesa oke Oke dari Regu A silahkan Regu A akan membacakan surah Al-Zawadzalah Regu A siap? Siap Silahkan Regu A A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Gila 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 Simul course Gila Gila Waqala linsan ma laha Yawma izin na Yawma izin na tuhat baraha Bi anna rabaka awha laha Yawma izin yashdurun nasu astatalliyurau a'malahum Sholat Allahul Azim Iya berikan tepi tekan yang meriah untuk regu A Baiklah selanjutnya regu B silahkan Baiklah regu B akan membacakan surah Al-Ma'un Regu B siap? Siap Baiklah silahkan regu B A'unzu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Arayta alazi yukazzibu biddin Fazalika alazi yadwa'u yateim Wala yahudu ala ta'amil miskin Fawailu lil musallin Allazinahum an salatihim sahuhun Allazinahum yura'un Sadaqallahul Azim Iya berikan tepat tangan yang meriah untuk regu B Baiklah selanjutnya regu C silahkan Baiklah regu C akan membacakan surah Al-Naba Regu C siap? Insyaallah siap Baik baiklah silahkan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Amma yata'alun anin naba'il azim Allazihum fihi muhtalifun Kalla saya'lamun Suma kalla saya'lamun Alam naj'alil ardu mihada Sadaqallahul Azim Iya berikan tepat tangan yang meriah untuk regu C Regu D silahkan Baiklah regu D akan membacakan surah Al-Khariah Baiklah silahkan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Khari'ah Al-Khari'ah Ma'al-Khari'ah Wa ma'adara ka ma'al-Khari'ah Yawma yakunun nasu kalfarashil mabsus Wa ta'kunul jibalu kal'ihnil ma'ufus Fa'amma ma'afakulat ma'wazinuh Sadaqallahul Azim Iya berikan tepat tangan yang meriah untuk regu D Selanjutnya regu E silahkan Baiklah regu E membacakan surah Al-Adiyat Regu E siap? Siap Regu E siap? Baiklah silahkan regu E A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa al-Adiyatidabhaa Fa'almuriati kodhaa Fa'almugirati subhaa Fa'almugirati subhaa Fa'almugirati subhaa Fa'almugirati subhaa baiklah Regu F membacakan surat duha Regu F siap Insya Allah siap Oke silahkan A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallayli idha sajah ma wadda'aka Rabbuka wa maqala walal akhiratu khairun laka minal ula wala saufa yu'ti karobbuka fathardoh alam yajidha khayati ma'u fa'awah sadakallahul azim baiklah berikan tempat tangan yang meriah untuk Regu F iya tadi kita semua lihat ke-6 regu yang sangat luar biasa di segmen kali ini untuk itu kaca sama cek dulu nih mana pendukung dari Regu F mana pendukung dari Regu F iya mana pendukung dari Regu Regu D dari Regu C pendukung dari Regu B dari Regu A iya baiklah disini kita sudah melihat akumulasi ini nilai dari Dewan Juri Regu A memperoleh nilai 75 Regu B 80 Regu C 80 Regu D 80 Regu E 75 dan Regu F 80 otomatis disini kita melihat seri antara Regu B Regu C Regu D dan Regu F ya tidak apa-apa karena ini masih bersifat sementara nanti penentu terdapat di segmen kedua dan segmen yang ketiga adik-adik bagaimana masih semangat masih semangat takbir Allah takbir Allah baiklah langsung saja kita masuk ke segmen yang kedua ini dia segmen kedua babak adu cermat baiklah kita sudah masuk ke segmen yang kedua yaitu babak adu cermat adik-adik disini silahkan diambil papan dan peralatan tulisnya ya silahkan diambil papan dan peralatan tulisnya baiklah pada babak adu cermat ini nantinya adik-adik menjawab pertanyaan dari Dewan Juri jikalau nanti benar mendapatkan poin 10 dan jikalau salah tidak ada pengurangan dan juga tidak ada penambahan untuk itu adik-adik yang di kanan dan di kiri tutupi teman yang ada di tengahnya teman kanan dan kiri tutupi teman yang ada di tengahnya sudah? sudah ditutupi? tutupi teman yang ada di tengahnya seperti regu B, C, D, ya silahkan tutupi teman yang ada di tengahnya seperti regu D, seperti regu C tutupi teman yang di tengahnya ini seperti regu E ini bagaimana masih semangat? masih semangat? masih semangat? tutupi teman yang di tengahnya silahkan tutupi teman yang di tengahnya ah iya oke ah gitu gak apa-apa gak apa-apalah baiklah langsung saja kita masuk ke soal yang pertama iya langsung saja kita masuk ke soal yang pertama soal tebak surat tebaklah surat berikut ini silahkan kak terima kasih kak Cessa baiklah siap ya nanti ditulis surat apa potongan yang Ustaz bacakan berikut ini bismillahirrahmanirrahim faqala ana rabbukumul a'la silahkan silahkan tebaklah nama surah yang dibacakan oleh dewan juri tadi tebaklah nama surah yang dibacakan oleh dewan juri tadi lima empat tiga dua satu angkat papannya tinggi-tinggi angkat papannya tinggi-tinggi silahkan mengangkat papannya nak iya oke oke regu A menjawab anaziat regu B anaziat regu C al-alak regu D anaziat regu E anaziat dan regu F juga anaziat bagaimana kak masya Allah untuk pembuka ini ya sayang sekali nak ya untuk C A belum beruntung ya jadi A, B, D, E, dan F kita tambah dengan sepuluh semangat C semangat nak semangat regu C masih ada soal berikutnya oke baiklah kita masuk ke soal yang kedua dimana soal kedua ini lebih naik kelas dari soal yang pertama tadi adik-adik harus menebak surat apa dan ayat keberapa dari potongan ayat yang dibacakan oleh dewan juri berikut ini silahkan kak bismillahirrahmanirrahim was sabihat sabaha silahkan surat apa dan ayat keberapa surat apa dan ayat yang keberapa surat apa dan ayat keberapa lima empat tiga dua satu angkat papannya tinggi-tinggi oke hands up oke angkat papannya tinggi-tinggi angkat papannya tinggi-tinggi oke regu C oke angkat papannya tinggi-tinggi lebih tinggi yang paling tinggi juara oke regu F menjawab anaziat ayat tiga regu E al-adiyat ayat lima regu D anaziat ayat lima regu C al-adiyat saja apakah ayat oh enggak ayatnya surahnya saja regu B amutafifin ayat tujuh dan regu A anaziat ayat ayat empat bagaimana kak F tadi coba angkat lagi angkat lagi papannya tinggi-tinggi sayang oke angkat lagi papannya tinggi-tinggi anaziat ayat tiga sepuluh untuk regu F ya sepuluh untuk regu F tidak apa-apa kita masih ada soal-soal lainnya tetap semangat mengejar poin oke tetap fokus soal yang ketiga terjemahkanlah ayat berikut ini ya terima kasih kak Ciesa anak Ustaz terjemahkanlah ayat yang Ustaz bacakan berikut ini disimak baik-baik ya bismillahirrahmanirrahim qul a'udhu birabbil falak silahkan ditulis silahkan terjemahkan terjemahan dari potongan ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri tadi terjemahkanlah potongan ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri tadi 5 4 3 2 1 angkat papannya tinggi-tinggi angkat papannya tinggi-tinggi ya tinggi-tinggi nak oke regu eh angkat papannya tinggi-tinggi oke coba dari regu F boleh kak Ciesa dibacakan dibacakan dari regu F ya regu F membacakan regu F jawabannya yaitu tak regu E boleh regu E boleh silahkan apa baca coba dibacakan saya bacakan ayah akankah kamu tidak menguji Allah yang kuasa dari Fajar boleh yang regu D lagi regu D apabila waktu Fajar tiba apabila waktu Fajar tiba apabila waktu Fajar tiba iya regu C boleh regu C silahkan dibaca tetap diangkat yang lainnya tetap diangkat teman-teman yang lainnya saya ingat tetap apa bacaan apa waktu subuh waktu subuh regu B tetap waktu subuh juga dan regu A katakanlah Muhammad aku berlindung pada Allah dari waktu subuh silahkan tetap diangkat papannya tetap diangkat papannya adik-adik tetap diangkat papannya tinggi-tinggi yang paling tinggi juara yang paling tinggi juara yang paling tinggi juara masya Allah masya Allah insya Allah nanti anak-anak kita akan menjadi mufassir para-para tafsir Al-Quran Alhamdulillah untuk segmen ini yang beruntung adalah regu A kita beri tambahan poin 10 10 untuk regu A baiklah kita masuk ke soal yang keempat dimana soal yang keempat ini adalah soal bahasa Inggris tidak gak apa-apa aduh regu F kita terkejut sepertinya ya gak apa-apa baiklah kita masuk ke soal yang keempat adalah soal pendidikan agama Islam silahkan kak oke untuk semuanya dengarkan soal ini dengan seksama burung yang Allah utus untuk menghancurkan bala tentara bergajah yang berniat untuk menghancurkan kabah adalah burung yang diutus Allah untuk menghancurkan tentara bergajah tentara bergajah ayo lima empat tiga dua satu angkat papannya tinggi-tinggi yang paling tinggi juara ya angkat papannya tinggi-tinggi yang paling tinggi juara lebih tinggi baiklah regu F menjawab burung ababil regu E burung ababil regu D burung ababil regu C burung ababil dan regu B burung ababil regu A juga burung ababil bagaimana kak apa jawabannya sayang sekali seluruh regu benar ya 10 poin untuk semua regu bagaimana adik-adik masih semangat semangat masih semangat semangat masih semangat baiklah kita langsung ke soal terakhir di segmen yang kedua silahkan kak ini soal terakhir kak C ya nama Ustadz ya dalam ilmu tajwid kita mengenal ada bacaan kol-kolah ya pertanyaan dari Ustadz adalah sebutkanlah lima huruf kol-kolah tersebut silahkan silahkan lima huruf kol-kolah kol-kolah hurufnya ada lima 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 huruf kol-kolah lima huruf kol-kolah lima empat tiga dua satu angkat papanya tinggi-tinggi boleh nak diangkat papanya yang paling tinggi juara ayah angkat papanya tinggi-tinggi oke regu F menjawab apa nih coba sebutin dipakai mic pakai mic pakai micnya baga jag dal to kok oke regu E boleh silahkan sebutkan surah diangkat saja papan lihat kesini sayang lihat kesini tetap angkat tetap diangkat yang lainnya regu B jangan ada yang ditulis lagi regu D belum diangkat papanya sayang regu D lagi regu D apa bacanya bagim dal toko oke regu C angkat tetap angkat angkat bapanya baga jada toko regu B baju di toko baju baju di toko di toko mana di toko baju di dimana toko itu baju di sayang iya regu A baju dal toko iya bagaimana kak masya Allah sayang sekali bapak dan ibu ke semua regu kita tambah 10 nah tepuk tangan kak jasa semuanya tepuk tangan untuk semua regu 10 poin untuk semua regu disini kita sudah melihat akumulasi nilai pada segmen yang kedua ini oke oke disini kita sudah melihat regu A memperoleh 115 regu B 110 regu C 110 regu D 110 regu E 105 dan regu F 120 teman-teman yang memimpin pada segmen yang kedua ini adalah regu F tidak apa-apa karena masih ada segmen yang ketiga dan semuanya bisa terjadi di segmen yang ketiga yang nilainya tinggi bisa menjadi rendah dan nilai rendah bisa menjadi tinggi untuk kita tetap menjaga skornya ya takbir Allah baiklah langsung saja ini dia segmen yang ketiga babak rebutan babak rebutan baiklah kita sudah masuk ke babak rebutan di segmen yang ketiga dimana adik-adik nanti harus menjawab pertanyaan dari dewan juri jika nanti dewan juri belum selesai membacakan soalnya tapi adik-adik sudah menjawab otomatis juri akan memberhentikan soalnya untuk itu adik-adik dimohon untuk fokus dan tangannya tetap di atas bell nah sebelum memulai Kak Cesa coba cek dulu dari regu A silahkan B C D E dan F oke dan sudah sudah regu B regu B terlalu bersama oh udah sudah kembali Kak Cesa ingatkan sudah regu B sepertinya kamu terlalu bersemangat ya terlalu bersemangat ya katanya ketagihan tekan bellnya Bapak Ibu Masya Allah nah kembali Kak Cesa ingatkan bahwasannya bell ini otomatis nah jika ayo coba tekan bellnya lagi ayo coba tekan bellnya mana tadi yang ketagihan megang bellnya ah coba tekan ah coba tekan ah yang lain coba tekan bellnya bisa tidak bisa oke jadi bell ini otomatis siapa lagi nih jadi bell ini otomatis jika lo nanti sudah ada di kategori yang tekan bellnya otomatis yang lain tidak bisa tekan bell lagi oke oke jika lo nanti benar mendapatkan poin 10 nah jika salah mendapatkan pengurangan nilai mengerti 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 kita masuk ke soal yang pertama yaitu sambung ayat silahkan Kak terima kasih Kak Cesa soal pertama di segmen ketiga ini adalah sambung ayat sambunglah ayat yang saya bacakan berikut ini perhatikan baik-baik tangannya di bell bismillahirrohmanirrohim kodaf lahman tazakka silahkan 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 bismillahirrohmanirrohim kodaf lahman tazakka wadakar asma rabbi fasallah bantuk tirunal hayatat dunia iya ditambah 10 Kak Cesa 10 untuk regu oke kita langsung masuk ke soal yang kedua tebaklah surah berikut ini bismillahirrohmanirrohim wahum ala ma yaf'aluna bilmu'minin syuhud silahkan selamat 10 poin untuk regu 10 poin untuk regu baiklah soal yang ketiga terjemahkanlah ayat berikut ini nah Ustaz terjemahkanlah ayat berikut ini dengan baik dan benar bismillahirrohmanirrohim Allahus samad ya silahkan regu F terjemahkan silahkan regu F 5 4 yang lain siap-siap gambelnya 3 2 1 dilepar ya silahkan regu E Allah maha dibutuhkan Allah maha dibutuhkan Allah maha dibutuhkan ya regu F kita kurang 10 regu E kita tambah 10 ya penambah nilai untuk regu E dan mohon maaf pengurangan nilai untuk regu F baiklah kita masuk ke soal yang keempat yaitu arti dari nama surah berikut ini oke adek-adek semua apa arti dari Quran surat Ash-Sham arti dari surat Ash-Sham silahkan regu F waktu terbit matahari bagaimana kak kurang tepat mohon maaf kurang tepat sudah akan regu B matahari 10 untuk ragu B ya 10 untuk ragu B dan mohon maaf untuk ragu F oke kita lanjut ke soal yang berikutnya silahkan gak soal kelima ini ke enam kelima nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam adalah penutup para nabi rahmat talil alamin rahmat bagi sekalian alam pertanyaannya pada tanggal bulan dan tahun berapakah nabi Muhammad dilahirkan silahkan regu D silahkan regu D iya 10 untuk regu D 10 untuk regu D iya kita masih ada soal yang lainnya tetap semangat dan tangannya tetap di atas bel tetap fokus dan dengarkan soal dari dewan juri baik kak silahkan kak soal yang ke enam seorang budak yang dimerdekakan oleh sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wassalam yaitu silahkan bilal bin rabah 10 untuk regu 10 untuk regu padahal tadi soalnya belum selesai ya kak ya selesai masya Allah kok bisa tahu jawabannya kok bisa tahu kok kita lepati ya kita chat-chatan gak kita chat-chatan ya kak baiklah gak apa-apa kita lanjut ke soal berikutnya tetap fokus dan dengarkan soal berikut ini soal selanjutnya berhubungan dengan ilmu tajwid anak ustaz nanti sampaikan ilmu tajwid apa yang terkandung ke dalam potongan ayat yang ustaz bacakan berikut ini bismillahirrohmanirrohim innal insana lirabbihi lakanud silahkan regu F ikfah masya Allah kita tambah 10 luar biasa anak kita jadi penjelasan soalnya kak Cisa jadi innal insa nunmati bertemu dengan saat kita baca dengung apa hukum tajwidnya yaitu ikhfal berbisa kita berikan tepuk tangan bapak dan ibu untuk anak kita yang tampil di depan baiklah kita masuk ke soal yang keberapa nih kak soal yang ke iya soal yang ke 7 silahkan kak soal selanjutnya dengarkan baik-baik di antara orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang terlilit dengan hutang silahkan regu A garim atau garimin 10 untuk ragu A 10 untuk ragu A masya Allah pada tadi belum selesai ya kak ya soalnya ya oke gak apa-apa kita lanjut ke soal yang ke 8 9 wah sebentar lagi mau selesai ini 9 wah ada yang sama nih kak wah regu A dan regu E ini sama nih kak mana pendukung regu A pendukung regu E pendukung regu B regu C regu D dan regu F iya ternyata penonton juga masih semangat kak oke soal yang ke 9 kak silahkan siap siap kan siap siap soal ke 9 sambunglah potongan ayat berikut ini bismillahirrahmanirrahim silahkan regu D bismillahirrahmanirrahim dilempar lempar silahkan regu B a'udzubillahimina syaitan regu regu B regu B regu B a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahimina syaitanirrojim regu A'udzubillahimina syaitanirrojim regu F kita tambah 10 10 untuk regu F baiklah sebelum kita masuk ke soal yang terakhir disini kita bisa melihat regu A memperoleh nilai 135 dan regu F juga 135 otomatis jika nanti yang menjawab adalah regu A mendapatkan nilai 10 poin maka ia akan melanjutkan ke babak selanjutnya dan jika regu E melanjutkan ke babak selanjutnya baiklah dengarkanlah soal berikut ini silahkan kak ini menjadi soal penentuan ya regu A dan regu E takbir Allahu Akbar kayaknya yang A nih kita akan chattingan ya oke soalnya dengarkan baik-baik sahabat Rasulullah salallahu alaihi wassalam yang juga pernah menjadi Khalifah Hurashidin yang diberi julukan gudangnya ilmu siapakah dia silahkan regu E lempar mohon maaf dilempar dilempar silahkan regu D kurang tepat lempar dilempar lagi silahkan regu F Usman bin Affan kurang tepat dilempar lagi ya regu A Masya Allah 10 menuju A otomatis yang akan melanjutkan ke babak selanjutnya adalah regu A berikan tempat tangan yang Maria silahkan regu A maju ke depan ya tidak apa-apa untuk regu yang belum berhasil pada babak ini tidak apa-apa karena kalian sudah hebat sudah bisa menghafal Al-Quran dan tetap semangat untuk menjadi Hafiz dan Hafizah baiklah disini kita sudah melihat ketiga Hafizah yang sangat luar biasa di siang hari ini H.C. saya ingin bertanya sedikit nih kepada adik-adik yang sangat luar biasa ya silahkan perkenalkan dirinya perkenalkan nama saya Jihan Al-Khaira selanjutnya silahkan perkenalkan diri perkenalkan nama saya Adel Z perkenalkan nama saya Nurli Ramadhani Masya Allah senang gak bisa menang? senang senang gak? senang senang dong tentunya eh regu A lihat sini udah dihapus nomor 2 akak tadi sama siapa datangnya ke sini? sama ustad sama TU sama ustad sama? TU sekolah TU sekolah guru-guru juga ya? oke orang tua ada gak hadir? ada ada tiga-tiganya hadir gak orang tuanya? enggak siapa yang hadir orang tuanya? Rahmadhani sama Adel? Adel Adel sama Jihan? enggak siapa nih namanya? oke silahkan jemput orang tuanya jemput gurunya silahkan jemput orang tua dan gurunya Masya Allah inilah regu yang akan melanjutkan ke babak selanjutnya boleh berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu tempat kita semua inilah orang tua, ayah dan muda dari siswa kita ini dan Ustaz Faisal segmen ini Kak Cesa ini cukup deg-degan bagi kita Kak Cesa terasa gak kira-kira? terasa banget dari awal Kak kita aja yang membacakan soal deg-degan orang tua Bapak dan Ibu juga akan merasakan hal yang sama apalagi anak-anak kita yang di depan bener sekali Kak tadi Kak Cesa juga melihat wajah orang tuanya sangat tegang banget Kak padahal yang tanding kan anaknya ya Pak ya ya Kak ya selamat nih untuk regu'a Alhamdulillah semoga dengan kemenangan ini tidak menjadikan kita merasa lebih baik tidak dari teman-teman kita ini hanya penilaian manusia ada khilafnya penilaian terbaik tetap dari Allah SWT Kakak siapa namanya sayang? iya kakak Adel 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 itu bunda? ibu ibu sayang sama ibu nak? sayang coba sampaikan sayangnya Adel sama ibu pernah melawan sama ibu? pernah pernah? menyesal gak? menyesal menyesal dong ya karena ibu sudah susah-susah nih mendidik kita sudah berikan pendidikan terbaik hingganya Adel saat ini menjadi salah satu peserta yang lolos untuk babak selanjutnya bunda bangga gak punya anak kayak Adel? bangga ya? semoga Adel nih jadi anak yang soleha menjadi anak yang berbakti untuk orang tuanya dan mampu nanti memberikan makhkota terbaik di syarganya nanti insya Allah ya bunda bunda mohon maaf kegiatannya apa bunda? sehari-hari? operator operator sekolah operator sekolah berarti bunda sehari-hari berangkatnya juga sama-sama anak itu ya Alhamdulillah sayang itulah bukti bunda sayang kepada kita ya peluk bunda gak boleh? peluk bunda nak? boleh ucapkan terima kasih kepada bunda ayahnya datang bunda ayahnya di rumah kegiatan ayah apa bunda? satpam satpam sekolah juga satpam sekolah insya Allah anaknya Adel ini Adel ya Adel ini dijaga oleh ayah dan ibu bunda di sekolah ya semoga jadi anak yang berbakti ayah ayah orang tua dari siapa ayah? bapak kita yang hadir di depan guru agamanya Masya Allah salam dulu sama gurunya nak sayang semuanya salam nak siang ya salam ya selamat ya nak ya Alhamdulillah bapak boleh sampaikan pak kira-kira ini kan uji mental nih pak kira-kira jadi untuk setiap pengetahuan mungkin anak-anak kita ini sama pak tapi ini mental lagi apakah kira-kira pak yang bapak pupuk kepada anak-anak kita apakah memang disiapkan untuk mengekaja juara atau apa niat yang bapak tenamkan kepada anak kita untuk sebelum berkat tampil tadi pak boleh pak silahkan pak terima kasih kepada bapak Dewan Hakim termasuk juga kepada kru-kru Farang TV semua memang sejak kita dapat berita tentang lomba ini kita sudah coba persiapkan anak-anak kita sebaik mungkin walaupun masih banyak sekali kekurangan yang bisa kita lihat tapi Alhamdulillah berkat pertolongan dan bantuan dari Allah SWT pada hari ini anak-anak kita dari SD 6 Padang Panjang Timur tampil sebagai yang terbaik diantara yang baik-baik kita sadar ini hanyalah awal dari langkah-langkah selanjutnya pertandingan besok atau musabakoh besok lomba besok tentu jauh lebih berat daripada hari ini untuk itu kepada anak-anak kami diharapkan untuk terus mempersiapkan diri menambah hafalan-hafalan ayatnya menambah pengetahuan agamanya mudah-mudahan besok menjadi yang terbaik lagi amin ya rabbal alamin itu saja barangkali terima kasih Bapak baiklah pemirsa dan Bapak Ibu inilah regu yang akan melanjutkan ke babak selanjutnya berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu yang melanjutkan dan juga regu-regu yang lainnya dan tentunya acara ini merupakan bentuk kerjasama Pada TV bersama Dinas Pendidikan Kota Panang Panjang dan juga bersponsor dari Bapak Asli Kaidir PT Paragon dan Bank Nagarica Bank Panang Panjang KC Sadang Segenap Kru pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!